Tim Podok Pesantren Nasrul Ulum bakal menantang An-Aherul Ulum pada babak final Piala Kasat Liga Santri PSSI tahun 2022. Di babak semi-final kedua kemarin, Nasrul Ulum mampu mengalahkan Tim Podok Pesantren Cabe Rawit Nur Salam dengan skor tipis 1-0. Di laga itu sejak menit awal kedua tim langsung melancarkan jual beli serangan. Sejumlah peluang berhasil diciptakan Tim Nasrul Ulum namun masih mampu dipatahkan barisan pertahanan Pond Pesantren Cabe Rawit. Sebaliknya Pond Pesantren Nasrul Ulum nampak kewalahan meladani serangan Wismu dan kawan-kawan. Permainan ketat, babak pertama berakhir dengan skor imbang 0-0. Memasuki babak kedua, Defengar Yovan dan kawan-kawan mencoba membangun serangan melalui umpan-umpan panjang. Namun, para penyerang Pond Pesantren Nasrul Ulum belum mampu menggoyahkan gawang Pond Pesantren Cabe Rawit yang dijaga diperalfit. Namun petaka bagi Pond Pesantren Cabe Rawit terjadi ketika memasuki masa injuri time. Pemain pengganti Pond Pesantren Nasrul Ulum yakni Mohamad Rifgasa mampu memanfaatkan umpan panjang kiberahilan Refiliensia dan mengecoh kiber Pond Pesantren Cabe Rawit hingga terjadi gol pada menit ke-60. Skor 1-0 untuk kemenangan Pond Pesantren Nasrul Ulum bertahan hingga wasit rubik asal kota Plitar, Maniopulwit Panjang.